Kobaran api asmara jilid empat tamat. Akan tetapi mendadak gerakan kakek ini berhenti dan kaget sekali ketika mendengar jerit Sarindah yang nyaring. Jerit itu kemudian disusul oleh bentakan Sarwiyah. Si tangan iblis berpaling dan mendadak wajahnya pucat. Ternyata cucunya, Sarindah, sekarang sudah tidak bisa berkutik lagi, dikepit oleh kakek kerdil. Sedang Sarwiyah menggunakan pedang masih terus menghujani serangan kepada kakek itu, tetapi serangannya tidak pernah berhasil seperti menyerang bayangan. Kakek ini terbelalak di samping amat kagum. Ia tidak mendengar gerakan orang itu, tetapi tahu-tahu julung pujud sudah berhasil menawan Sarindah. Karena khawatir, si tangan iblis sudah membentak, hei julung pujud. Engkau curang. Apakah sebabnya kau menawan cucuku yang tak bersalah? Hei 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 hei, siapakah yang curang sahut kakek kerdil ini yang tidak lain memang julung pujud. Huh, engkau tak tahu malu dan akan mencelakakan muridku. Apakah sebabnya aku tidak boleh membalas dengan kero menawan cucumu? Hayo, lekas lakukanlah. Jika engkau berani mencelakakan muridku, maka cucumu ini pun mati dalam tanganku. Wajah si tangan iblis merah padam. Ia sadar, keadaan amat berbahaya. Julung pujud terkenal sebagai orang liar dan ganas. Ancamannya akah dibuktikan apabila dirinya bersih keras. Namun demikian tentu saja. Ia tidak mau mengalah begitu saja. Ia harus mengejek dulu. Hahaha, julung pujud, engkau lah yang tidak tahu malu. Sejak tadi kau menyembunyikan diri, tahu-tahu kau menggunakan kesempatan secara curang. Julung pujud terkekeh, hei 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 hei, yang curang dan tak tahu malu itu sesungguhnya siapa? Hayo, katakan siapa. Engkau jangan hanya mencari menang sendiri dan merasa benar. Aku bertanya, apakah kesalahan muridku? Dia tidak mengganggu siapapun, dan malah bersikap mengalah pula kepada dua orang cucumu ini. Kalau muridku mau berkelahi, huhuh, aku berani bertaruh dengan potong jari, dua orang cucumu ini sekalipun mengeroyok tak mungkin menang melawan muridku. Huh, aku tahu dengan metu kepala sendiri. Ketika engkau sedang sibuk mengadu tulang dengan Mahisa Jaladri, muridku meniup seruling dengan maksud pergi. Tetapi cucumu perempuan yang galak ini malah menghina dan merendahkan muridku. Huh, terimalah. Julung pujud melemparkan sarindah ke arah si tangan iblis. Sebagai seorang yang sudah banyak makan garam tentu saja julung pujud tidak sekadar melemparkannya. Maka diam-diam si tangan iblis mengerahkan tenaga sakti ke arah kaki agar berat badannya. Bertambah, dengan kuda-kuda yang kuat ini kemudian ia menyambut tubuh sarindah yang melayang ke arahnya. Akan tetapi ah, si tangan iblis menjadi kaget. Sekalipun dia sudah mengerahkan tenaga dalam menyambut, tidak urun kuda-kudanya masih tergempur. Nyatalah bahwa sekalipun tubuhnya kerdil, julung pujud tidak dapat diremahkan tentang kekuatan tenaganya. Julung pujud sudah melompat dan menolong muridnya. Kemudian sambil menatap tajam kepada si tangan iblis, hardiknya, cucumu yang galak itulah yang menjadi gara-gara. Jika tidak percaya engkau bisa bertanya kepada cucumu yang muda. Muridku tidak mau melayani dan malah mengalah, tetapi cucumu yang galak itu masih memaksa. Tentu saja muridku terpaksa melayani sekalipun tidak bersungguh-sungguh. Digerutu oleh hardikan ini untuk sejenak si tangan iblis bungkam. Sebab apa yang sudah terjadi memang benar, sarindah yang menimbulkan gara-gara. Akan tetapi manakah mungkin si tangan iblis mau saja pihaknya dipersalahkan? Ia terkekeh lalu jawabnya. Hehehehe, engkau mencari enak sendiri tanpa mau mawas diri. Kalau saja muridmu tidak keluyuran sampai di daerah ini, mana mungkin sampai terjadi peristiwa ini? Dengan begitu jelaslah muridmu yang bersalah. Hahaha, hohohoho, engkau mencari-cari alasan dalam usahamu membela diri. Siapakah yang bisa melarang muridku mendaki gunung ini ejek, julung pujut. Sudahlah, tiada gunanya saling bantah dan mempersalahkan mana yang salah dan mana yang benar. Yang jelas kau orang tua yang tidak tahu malu. Engkau sudah memaksa dan menghina muridku, dan sekarang. Engkau harus bertanggung jawab. Apakah maksudmu? Apa yang harus aku bertanggung jawabkan? Engkau harus melawan aku sekarang, tua sama tua, barulah ramai dan menyenangkan. Jika perlu malah bisa ditambah pula yang muda dengan muda. Suruhlah cucumu mengeroyok muridku. Kalau saja menurutkan watak dan keangkuhannya, seharusnya si tangan iblis harus menerima tantangan ini. Tetapi kakek ini bukan seorang tolol. Bukan seorang yang hanya menurutkan perasaannya. Ia dapat memperhitungkan tentang untung ruginya bermusuhan dengan julung pujud. Ia justru mempunyai rencana dan cita-cita yang sangat tinggi. Makin banyak sekutu dan sahabat, justru akan sangat menguntungkan. Maka ia harus dapat menarik julung pujud sebagai kawan seperjuangan, untuk membunuh Mahapati, Gajah Mada dan Punala. Akan tetapi sebaliknya ia juga tahu tentang watak julung pujud yang aneh. Tanpa siasat tidaklah mungkin julung pujud dapat menerima ajakannya. Oleh karena itu si tangan iblis tertawa terkekeh. Hehehehe, tidak lucu. Tidak lucu. Hai, apanya yang lucu? Aku bukanlah badut dan tentu saja tidak lucu bentak julung pujud. Hehehehe, yang aku maksud tidak lucu itu adalah apabila antara aku dan engkau saling jotos dan mengadu tulang keropos ini, sahut si tangan iblis. Engkau disebut orang, dari golongan sesat sebaliknya aku pun disebut orang sesat pula. Kalau menggunakan nama agak mentereng, aku dan engkau disebut orang dengan nama golongan hitam. Nah, manakah bisa terjadi antara golongan sendiri saling hantam dan saling pukul? Tidak urung dunia ini akan menertawakan kita. Kau harus sadar bahwa musuh golongan hitam adalah orang yang menyebut dirinya dari aliran putih atau lurus bersih. Nah, itu baru tepat. Coba sekarang pikirkanlah, apa yang aku katakan ini salah? Julung pujud mendengus dingin, hem, engkau berputar lidah tidak karuhan. Katakan saja engkau tidak. Berani melawan aku, habis perkara. Huh, apakah sebabnya engkau harus berputar-putar haluan menggunakan alasan golongan hitam dan dan lurus bersih? Julung pujud berhenti dan menebarkan pandang matu ke sekeliling. Kemudian ia tersenyum dan meneruskan, heheheheh, tetapi jika aku rasakan, benar juga alasanmu. Antara golongan sendiri tidak merugikan kita sendiri dan sebaliknya golongan sana yang bakal bersorak kegirangan. Julung pujud berhenti lagi, kemudian, hem, tetapi tidak gampang engkau mau bersahabat dengan aku. Kecuali apabila engkau sendiri memenuhi persyaratan yang aku ajukan. Diam-diam si tangan iblis gembira sekali mendengar ucapan julung pujud ini. Sekalipun demikian kakek ini pura-pura mendelik dan marah, kurang ajar kau. Syarat macam apa saja yang engkau maksudkan itu? Hahaha, syaratnya tidak berat. Namun demikian pasti, dan engkau tidak boleh menolak. Sebab apabila engkau menolak berarti terang-terangan engkau menghina julung pujud, dan sudah tentu inaan itu baru bisa impas dengan mengalirnya darah. Hai tangan iblis. Antara kita sekarang harus dijalin hubungan batin. Hubungan keluarga. Dengan begitu, antara kita. Ini tidak bisa digoyahkan lagi. Si tangan iblis melongo heran. Tanyanya dalam hati, hubungan keluarga? Lalu hubungan yang bagaimana? Karena tidak mengerti maksud julung pujud, lalu ia bertanya, apakah maksudmu dengan hubungan keluarga ini? Hehehehe, apakah sebabnya kau menjadi tolol? Muridku masih jejak katulan, ting-ting. Sebaliknya cucumu juga masih perawan suci. Maka sekarang juga aku malamar cucumu yang muda itu, untuk menjadi istri muridku. Hahaha, setuju atau tidak setuju? Guru. Wari gagung yang tidak pernah mimpi gurunya meminang gadis dan dijodohkan dengan dirinya, menjadi kaget. Maksudnya akan membantah tetapi julung pujud sudah memberi isyarat dengan gerakan tangan, hingga bocah ini tidak berani membuka mulut lagi. Sekalipun demikian sepasang matanya segera memandang ke arah sarwiah. Sebagai seorang pemuda ia memang tertarik juga oleh sikap gadis yang halus itu, justru di samping juga cantik. Tetapi sekalipun demikian ia tidak tahu apakah dirinya suka kepada gadis itu, karena yang dirasakan sekarang ini hanyalah, gadis bernama sarwiah itu menimbulkan kesan sejuk dalam hatinya. Tetapi benarkah perasaan ini merupakan tanda dirinya? Jatuh cinta. Sarwiah tidak berbeda, juga menjadi kaget dan hatinya tidak karuhan. Soalnya walaupun belum terang-terangan, hatinya sudah terlanjur terisi oleh kebupradah. Ia tidak membenci pemuda itu dan malah tertarik oleh sikapnya yang amat menghargai dan menghormati wanita. Akan tetapi cinta. Ahaha, dirinya tidak tahu, karena sudah tertambat oleh kebupradah. Namun sebaliknya kalau harus menolak, ia tidak berani. Karena di samping si tangan iblis sebagai kakeknya juga sebagai gurunya. Tentu saja sebagai kakek dan pengganti orang tuanya, mempunyai wewenang dalam soal perjodohan ini. Di samping semua itu, sarwiah juga dapat berpikir jauh. Ia tahu tentang cita-cita kakeknya yang akan membalas dendam. Padahal musuh kakeknya adalah Mahapatih Gajah Mada dan Punala. Mereka merupakan dua tokoh sakti Mandraguna zaman ini, di samping amat tinggi kedudukannya. Tentu saja kakeknya membutuhkan kawan seperjuangan yang juga sakti Mandraguna. Padahal kakek kerdil ini sedia bekerja sama asalkan saja dirinya mau diperistri oleh wari gagung. Dirinya amat kecil dan tidak berarti apabila dibandingkan dengan cita-cita kakeknya. Yang amat tinggi itu. Dan lebih dari itu justru cita-cita kakeknya adalah untuk membalas dendam kematian ayah bundanya. Maka dirinya dituntut darme baktinya sebagai anak kepada orang tuanya. Betapa marah ayah bundanya di alam sana, apabila dirinya tidak dapat membantu kakeknya membalas dendam. Mengingat semua itu gadis ini diam-diam memutuskan takkan menentang keputusan kakeknya. Si tangan iblis memandang saruiah dan wari gagung bergantian. Lalu katanya, hem, julung pujud, engkau jangan menghina diriku. Siapa yang menghina? Julung pujud mendelik. Aku berkata sebenarnya dan aku mewakili muridku untuk meminang cucumu yang muda itu. Eh, haha, siapa namanya? Namanya saruiah, sahut si tangan iblis. Tetapi apakah sopan jika engkau mengajukan pinangan di jalan seperti ini? Ho, ho he he he, engkau ini seorang dungu ataukah memang tolok? Aku dan kau bertemu di sini dan bukan di rumahmu. Julung pujud mengejek. Karena kita ketemu di sini tentu saja di sini pula aku meminang. Jika engkau memang berbicara sungguh-sungguh, engkau tentu bersedia datang ke rumahku. Mengapa tidak? Tetapi eh, lebih. Dahulu engkau harus memberi kepastian. Engkau terima atau kau tolak pinanganku ini? Jika engkau berani menolak, hu-hau. Engkau dan aku harus berkelahi dan salah seorang harus mampus. He 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 he, manakah ada orang tua yang tidak menjadi gembira, mempunyai besan seperti engkau ini? Pendeknya, pinanganmu aku terima. Tentang kapan pernikahan dilangsungkan, kemudian hari kita rundingkan. Hayolah, sekarang kita pulang. Nanti dulu, julung pujud mencegah. Engkau sudah membunuh Mahisa Jaladri. Karena itu tidak baik jika engkau biarkan menggeletak di sini dan bakal menjadi busuk menjijikan. Maka lebih baik kalau kita buang saja ke jurang. Selesai berkata, kaki julung pujud bergerak menendang. Kakinya hanya kecil dan pendek, sesuai dengan tubuhnya yang kerdil. Namun akibat dari tendangannya membuat orang terbelalak kagum. Sebab begitu ditendang, tubuh Mahisa Jaladri sudah terbang tinggi. Julung pujud segera memburu. Ketika tubuh Mahisa Jaladri hampir jatuh ke tanah, kaki julung pujud bergerak lagi menendang. Hanya empat kali julung pujud menendang, tubuh Mahisa Jaladri sudah terlempar ke dalam jurang amat dalam. Mereka memang orang-orang aneh dan sudah memaklumkan diri dari golongan hitam. Tentu saja kera berpikirnya pun lain. Bagi mereka, perbuatan yang kejam dan ganas merupakan lambang kejantanan dan kebanggaan. Itulah sebabnya mereka tidak perlu menyempurnakan jenazah Mahisa Jaladri dengan dikubur atau dibakar, melainkan hanya dibuang saja ke jurang. Dengan demikian mereka membiarkan jenazah manusia itu menjadi mangsa binatang buas. Dalam perjalanan pulang ini hati Sarwiyah sama dengan perasaan wari gagung. Rasanya tidak karuan, campur aduk antara gelisah, berdebar gembira dan bimbang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Antara mereka tidak memulai dengan cinta, tetapi terpaksa harus tunduk dan tidak berani membantah. Memang sesungguhnya bagi Sarwiyah, rasa cintanya pertama kali jatuh kepada kebual peradah. Namun demikian ia sudah mengenal watak kakeknya. Kalau dirinya menentang dan mengemukakan alasan sudah terlanjur memilih kebual peradah, kakeknya akan marah dan bahayanya, kebual peradah bisa dianggap sebagai penghalang dan dibunuh. Ia takkan rela kalau pemuda itu harus menjadi korban karena cinta. Dan ia akan memberi nasihat kepada pemuda. Itu agar melupakan dirinya. Semua itu demi keselamatan masing-masing. Sebaliknya diam-diam Sarindah marah dan penasaran kepada adiknya. Dalam hati ia mencaci maki, mengapa Sarwiyah tidak setia dan hianat kepada kebual peradah. Buktinya bertemu dengan pemuda lain sudah berpaling dan melupakan saudara seperguruan sendiri. Kurang ajar. Pantas dia tadi membela bocah itu cacinya dalam hati yang ditujukan kepada Sarwiyah. Pantas perempuan tidak setia dan matuk keranjang itu membela, tetapi apa sih pemuda itu yang pantas dibanggakan? Sudah wajahnya tidak tampan, rambutnya riap-riapan seperti genderwo dan liar pula. Apanya yang harus dipilih? Apakah pemuda itu berilmu tinggi? Ia menatap Sarwiyah dengan matu bersinar marah. Untung ketika itu Sarwiyah melangkah sambil menundukan muka, sehingga tidak melihat kakeknya. Perempuan ini tentu sudah mengerocok adiknya dengan kata-kata tajam dan kalau perlu dengan pukulan sebagai hajaran dengan pukulan sebagai hajaran. Akan tetapi karena takut, yang bisa dilakukan hanya mengumpas saja dalam hati, perempuan tidak tahu malu. Huh, kapan kebupradah pulang, aku akan membeber semuanya. Sundal busuk. Engkau perlu kuhajar babar. Belur. Saat sekarang ini orang yang paling gembira dan bahagia adalah si tangan iblis. Ia seperti mimpi kejatuhan bulan. Bukan saja ia berhasil menarik julung pujud sebagai kawan dan sekutu, tetapi malah merupakan besan. Tentu saja sebagai besan dalam membela kepentingannya, julung pujud tidak akan tanggung-tanggung. Dalam pada itu wari gagung juga sudah tampak bakat dan kapandayannya. Sebagai calon menantu, wari gagung dituntut oleh tugas dan kewajiban membalaskan sakit hati mertuanya. Demikianlah, setelah tiba di rumah, para murid si tangan iblis heran dan bertanya-tanya ketika gurunya pulang bersama kakek kerdil dan seorang pemuda riap riapan. Hanya kali gis dan sangkan saja yang menjadi kaget setengah mati. Pemuda itulah yang hampir membunuh mereka beberapa bulan lalu. Diam-diam dua orang muda ini menjadi penasaran dan ingin membalas dendam. Tetapi manakah mungkin bisa? Ketika itu sudah mengeroyok tetapi hasilnya malah hampir mati. Benci, dendam dan penasaran dalam hati sangkan semakin bertambah memuncak, ketika mendengar saruiah atas kehendak gurunya telah dipertunangkan. Dengan pemuda liar yang berkawan dengan ular itu. Dengan demikian tertutuplah kemungkinan untuk bisa mendapat perhatian dari saruiah. Kali gis juga marah dan penasaran. Ia mengajak sangkan menyingkir di tempat yang jauh, lalu bisiknya, adi sangkan, ah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Huh, guru tidak adil. Mengapa justru mempunyai banyak murid laki-laki, tetapi malah menjodohkan saruiah dengan orang lain? Di samping itu mengapa malah adiknya lebih dahulu yang dipertunangkan? Sangkan tidak lekas menyaut. Ia menghela napas sedih, kemudian kali gis berkata lagi, adi sangkan, kita harus berusaha menggagalkan semua ini. Ahaha, sungguh kebetulan sekali. Bukankah air ini malah memberi jalan kepada kita untuk melemparkan fitnah, bahwa kakang Tanupada dan kakang Keboh Prada sudah mati terbunuh oleh pemuda liar itu? Dengan demikian guru kita akan menjadi marah, lalu pertunangan dibatalkan. Hmm, engkau ini bagaimana? Sangkan mencelak. Apakah engkau sengaja menjebak dirimu sendiri ke dalam perangkap? Apa? Apa maksudmu? Bukankah harah tugas kita berlainan? Mengapa kita bisa tahu Tanupada dan Keboh Prada mati, terbunuh oleh bocah liar itu? Hem, tak urung. Rahasia kita malah terbongkar dan kita celaka. Tahu. Belum lagi kecurigaan sarindah kepada kita tentang Ananto. Huh, kita tentu dihukum mati oleh guru. Kali gis menghela napas pendek. Sebenarnya bagi dirinya memang tidak mempunyai kepentingan langsung tentang pertunangan sarwiah. Akan tetapi ia tidak tega kepada sangkan, yang tertutup harapannya mencintai sarwiah. Kegagalan pemuda ini akan berpengaruh juga terhadap dirinya. Karena sangkan mengetahui rahasia dirinya. Karena bingung akhirnya kali gis hanya dapat bertanya, lalu, bagaimanakah menurut pendapatmu? Sangkan menghela napas juga. Ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Otaknya menjadi bebal dan tak bisa berpikir. Tetapi sesaat kemudian pemuda licin dan cerdik ini tersenyum. Katanya, Hmm, mengapa susah? Aku sudah menemukan care yang tepat. Apa yang akan kau lakukan? Sangkan berbisik di dekat telinga kali gis. Atas bisikan ini kali gis mengangguk-angguk tanda setuju. Bagus. Itu care yang bagus. Kalau dua orang pemuda ini penasaran, Sarindah lebih mendongkol dan penasaran lagi. Bukan hanya penasaran memikirkan Sarwiah saja, tetapi juga gelisah memikirkan Tanupada yang belum juga pulang kembali. Tiba-tiba saja timbulah niatnya untuk pergi diam-diam dan mencari Tanupada. Dalam hatinya timbul rasa khawatir, jangan-jangan rombongan Tanupada dalam perjalanan mendapat bahaya. Hem, benar gumamnya. Kakang Tanupada seorang murid setia dan selalu patuh kepada kakek. Tak mungkin dia berani mengabaikan perintah kakek tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ah, jangan-jangan memang berhadapan dengan bahaya di perjalanan, hingga terhalang pulang. Khawatir keselamatan Tanupada ini hatinya tambah gelisah dan tekadnya untuk menyusul menjadi semakin kuat. Secepatnya ia mengambil beberapa lembar pakaiannya lalu dibungkus. Kemudian dengan hati-hati ia meninggalkan rumah tanpa diketahui seorang pun. Sampai di sini cerita ini selesai, Namun demikian cerita belum tamat dan para pembaca yang buriman silakan mengikuti cerita yang lebih menarik dengan judul Persekutuan Dua Iblis. Menarik, karena Persekutuan Dua Iblis ini terdiri dari dua orang tokoh sakti Julung Pujud dan Sitangan. Iblis. Persekutuan dengan maksud melawan Gajah Mada dan Punala. Berhasilkah usaha dua iblis ini? Ikuti saja kutipan serba ringkas antara lain. Hehehe, Rudra Sangkala terkekeh. Engkau jangan bandel dan keras kepala adik manis. Percayalah aku benar-benar jatuh cinta kepadamu. Tetapi Sarindah terus menghujani serangan berbahaya tanpa membuka mulut. Sebab ia sudah menduga pemuda ini tentu seorang bejat moral. Pemuda yang suka mempermainkan perempuan dan seorang pemuda yang hanya mengumbar nafsu. Tetapi mendadak Sarindah merasa kepalanya berdenyutan pening sekali. Pandang matanya kabur. Sekalipun demikian Sarindah masih terus menyerang. Terang. Ayah pedang Sarindah terpental terbang, terpukul oleh Rudra Sangkala. Pemuda ini terkekeh gembira, kemudian melompat ke depan dan menyambar tubuh gadis yang sudah limbung hampir roboh. Hehehe kau takkan dapat lepas lagi dari tanganku, katanya sambil memondong Sarindah dan hujan ciuman bertubi mendarat di pipi halus, maupun serbuan pada bibir. Julung pujut mengancam. Karena sudah meracun diriku, cucumu Sarindah harus kau serahkan kepadaku untuk menerima hukumannya. Tak perlu khawatir, aku akan menghukum dia dengan racun pula. Terpikir kemudian oleh tangan iblis untuk mencari dan memberi hukuman sendiri. Lalu bersama Sarwiyah mencari jejak Sarindah untuk memberi hukuman. Titik. Sapu tangan kecil warna hijau itu memang amat berbahaya. Disapu tangan inilah tersimpan racun wangi yang dapat menyebabkan orang pusing, mabuk dan tidak sadarkan diri. Dan berkat keampuhan racun inilah yang membantu nama Murtisari terkenal sebagai wanita sakti, hingga ditakuti banyak orang. Aditya Warman cepat menutup pernafasan, sehingga tidak menghirup racun wangi itu berkat pengalamannya ketika ia berhadapan dengan Rudra Sangkala. Hingga Aditya Warman tidak terpengaruh oleh racun itu. Dewi Sri Tanjung, tokoh kita, adalah gadis lugu, jujur dan tidak mengenal tipu muslihat maupun berbohong, karena sejak kecil hidup terasing di hutan. Sebagai gadis yang belum mengenal corak manusia hidup di dalam masyarakat luas ini, maka Dewi Sri Tanjung tidak menyadari, di dunia. Ini tidak sedikit orang yang tidak segan melakukan penipuan menggunakan akal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, karena Dewi Sri Tanjung Lugu, jujur dan tidak kenal arti bohong ini, dalam perjalanan ke kota Majapahit mencari ayah kandungnya, tertipu oleh dua orang laki-laki yang terpesona oleh kejelitaan wajahnya. Ia tidak menyadari, dirinya dibawa ke dalam hutan, dan gadis ini, ahaha. Tamat. Salah, akhir Februari 1987.